Sampai jumpa di video selanjutnya Pemain best player pengganti dari Barrios Yang mana? Disini untuk update-an kali ini Untuk Barrios sudah tidak ada lagi di eFootball Mobile Khususnya untuk kartu yang best player ya Wanjir padahal ini pemain super hidden gem banget loh Sampai saat ini juga menjadi pemain andalan Dracoalcio Dan Dracoalcio akan mencoba membuktikan Kalau si Barrios ini benar-benar udah Tidak ada di eFootball Mobile 2024 Disini kita akan coba untuk menfilter ya Untuk kebangsaan Columbia Posisinya di DMF Kita selesai Ini dia ya Ada Ulibe Ulibe nya ada dua cok Los Lerma Campuzano Giraldo Giraldo Morino Rivera Dan terbukti memang Tidak ada Barrios super hidden gem cok Memang nih kartu Wah statistiknya gila loh anjir Juga ada kelan pemainnya yang super lengkap cok Seorang DMF ya Selanjutnya Dracoalcio akan memperlihatkan full start defense dari si Barrios ini ya gila cok Biru-biru loh anjir Dan untuk kelan pemainnya ada lengkap banget loh Sentuhan ganda umpan-umpannya juga Aduhai Dan ada penglogir Oke next kita akan lihat untuk pemain rekomendasi pengganti Barrios kartu best player yang udah tidak ada Disini Dracoalcio udah menyiapkan tiga pemain yang pertama ada Zakaria pemain dari Monaco Dan yang kedua disini udah saya siapkan pemain rekomendasi pengganti Yang kedua ada si Varela dari Porto Untuk yang ketiga disini ada pemain dari Argentina ya Azcacibar Kalian bisa lihat sendiri untuk full startnya di F-Hub ya oke Untuk pemain rekomendasi paling utama menurut Dracoalcio adalah si Zakaria Karena ini pemain paket komplit lucu Kalian bisa lihat sendiri untuk full start dari si D. Zakaria ini dengan kayak main pemain jangkar ya Oke ini dia untuk full start dari Zakaria Kalian bisa lihat sendiri ya Kesadaran bertahannya 8-9 Menekelnya 90 Agresinya 99 Keterlibatan bertahannya 91 Ini udah bagus banget seorang DMF dan Kecepatannya tembus 87 Wah mantep banget ini pemain kartu best player paket komplit Untuk kalian pemainnya juga ada sundulan tembakan roket tembakan jajauh Tembakan satu sentuhan umpan satu sentuhan umpan berbobot pengawal ketat intercept Pemblokir dan semangat jual Kalian bisa menambahkan skill-skill lainnya Meskipun kalian gak usah menambahkan skill ini udah paket komplit komplitnya sih Ini dia untuk racikannya bisa kalian screenshot sendiri ya Tidak usah saya jelaskan intinya Kita akan coba untuk si Zakaria ini ya Sekaligus ini juga pemain andalan pro player jaman-jaman dulu si si Zakaria Dengan super android main best player pengganti barios best player ya Oke selanjutnya kita akan lihat untuk gameplay si Zakaria ini di push divisi 1e football mobile Oke akhirnya kita udah mendapatkan lawan Kita mendapatkan lawan divisi 3 dengan kekuatan kolektif 3120 ya Intinya kita akan coba untuk Zakaria di posisi DMF ya Dengan gaya main pemain jangkat Dengan statistik wah ini rasa epic booster cik Start defense nya bagus semua cik Dan ini dia untuk squad lawan pakai formasi andalan sejuta umpan ya Oke sebelum ke gameplaynya Alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel Dracoalsio Agar kalian bisa mempermampersatu live streaming Atau kalian bisa request tentang super hidden game Atau super challenge ya Karena di channel Dracoalsio ini terbuka banget Bagi kalian yang mau request tentang super hidden game Atau juga super challenge Dan tidak hanya itu Dracoalsio juga sering ketemu lawan top global Atau klan-klan yang ada di e-football mobile Indonesia Atau mancanegara ya Kalian bisa lihat sendiri untuk di play Dengan Dracoalsio mencoba disana tim lawan langsung Metacrossing kah Anjir Awal-awal laga langsung di Metacrossing Anjir oke Mencoba disana tim lawan lewat Metacrossing Coba dress umpan ini pada siapa Oke bagus Aduh maradona terlalu terbuka Untung dapat di block sama pemain Dracoalsio Aduh anjir kalau tidak di block autofix goal sih Oke masih caller Oke anjir buangnya kayak gitu cok Ini kayak sengaja Eh bolanya keluar sama konamin Oke masih dikebur Dracoalsio yang lewat Metacrossing Coba disana dress lama banget cok nih pemain cuy Ayo weh Oke coba oke bagus Aroho jauh aja Oke pape Umpan aduh kalah duel bola cok Oke tenang defend 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 Aduh Oke bagus serangan balik Kita serangan balik Oke aduh langsung dibut Anjir ini tim lawan auto ketat tengahnya cok Oke memang kalau formasi 4-2-2 ini kayak ngurung pemain tengah Dracoalsio anjir Oke rumi-rumi anjir Kosta kurkan cok lawannya cok Oke tenang defend defend Kita fokus defend pada dulu Oke bagus Umpan kepada Messi 1-2 Oke bisa nih Oke dapet Bebet-bebet Oke bisa gak sih Oke Crossing Aduh anjir Ruben Dias cok Coba disana serangan balik Oke bagus Aroho nih bos Gila sini kartu Aroho Meskipun yang versi ratingnya 98 Udah paling gigi lanjut Oke terupas pada rumi Langsung jalan cok Oke tenang defend 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 Aduh Aduh Defend Racoalsio terlalu terbuka ya Oke tenang Defend defend Aduh Tak kira kena Robeson cok Oke masih menggempur tim lawan Oke bagus Oke tenang kita bull up dari belakang Kita suffer dulu Kita atur tempo Umpan kepada Bisa bewet Umpan kepada Wilshire Oke tenang kita cari teman Oke bagus Oke aduh Anjir Ini tim lawan ketat banget Oleh tengahnya Anjir Oke dapet Oke bagus Serapalik Aduh Jakaria Bloknya ngelawa cok Oke tenang Aduh Bewet Crossing Bagus Untung dapet dialol oleh Pemain drag wals Oke mencoba Aduh Ini tim lawan auto ketat Anjir Untung aja dapet Dapet oleh Terus Oke tenang Serapalik Oke anjir Gila fix Ini pemain tengah Tim lawan ketat banget Urung pemain Drago al si Oke tenang Tenang Oke bagus serang balik Bisa ini Horners Truppas kepada Mbappi Mbappi Oke angkara Mbappi Angkara Mbappi Angkara Mbappi Angkara Mbappi Angkara Mbappi Sudah Yes Akhirnya Kita bisa mencatat Lewat Truppas ke Mbappi Sehingga Si Mbappi dapat Menceploskan ke Kawang tim lawan Ya skor sementara 1-0 Unggul Drago Alsio Di bapak pertama ini Mencoba Sari tim lawan Crossing Sundul Oke bagus Untung dapat Oke tenang Anjir memang Si Jakaria ini Bola bawahnya Bagus Bola atasnya Juga bagus Dan ini Drago Alsio Lagi-lagi Digemput Wah ini Untung Si Jakaria Ada sedikit Momen tadi Blokirnya Aktif Bola atasnya Juga bagus Ini tim lawan Dari tadi Wah Handelin Handelin Crossing Mulu Baya banget Si Coba disana Dress Umpan kepada siapa Kau Untung Jauh Oke tenang Defense Oke bagus Untung aja Bolanya Keluar Oke kita Coba tenang Kita langsung Coba atas Bola atas Oke tenang Oke Duel Bola atas Rumi Duel Aduh Kalah Duel Oke tenang Jager ya Umpan kepada Wurnas Umpan kepada Mbappi Oke bisa ini Oke tenang Oke Cop Double touch Splashing Dan Dapet dialol Duel Oke Sementara Bapak pertama Tambahannya Cuma 2 menit Semoga kita bisa Mencetak Satu Kalo Oke Coba disana Mbappi Umpan kepada Hones Terupas Kepada Mbappi Mbappi Angkar Mbappi Angkar Mbappi Aduh Langsung Tia Loco Oke Namanya Si Botak Konami Udah mempulai Tanabrak Bapak pertama Sementara Kita Cuman Unggul 1-0 Pada Intinya Untuk Gameplay Jakarya Ini Wah Sangat worth it Banget Start Defense Bagus Posturnya Bagus Kayak Mainnya Pemain Jangkar Terus Untuk Pemainnya Juga Bagus Jadi Kalian yang ingin Best player Super Hidden Game Bisa Pakai Si Jakar Oke Mencoba disana Double touch Rumis Placing Dan Yes Akhirnya Kita Bisa Mencetakul Lewat Double touch Si Rumis Sehingga Skos Pertara 2-0 Unggul Draco Alseo Di Bapak Pertama 2 ini Draco Alseo Langsung Respon Dengan Mencetakul Gila Kalian Bisa Lihat Sendiri Untuk Gameplay Dari Jakarya Ini GG Banget Lonjir Kalian Yang Tidak Punya Epic Booster Atau Soul Time Atau Yang Lain Kalian Bisa Pake Best Masih Mengempur Disana Mappi 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 Angkar Mappi Shooting Dan Akhirnya Kita Bisa Mencetakul Yang Ketiga Sehingga Skos Sementara 3-0 Unggul Draco Alseo Gila Ini Jakarya Dari Tadi Motong Pergerakan Tim Lawan Mulu Loh Lagi-lagi Jakarya Memang Ini Sebit Ngacir Start Defend Bagus Keah Lembemannya Juga Bagus Masih Memang Terlalu Lewat Rumeda Mars Umpan Kepada Siap Langsung Di Halo Gila Kita Udah Unggul 3-0 Jadi Jangan Terlalu Fokus Untuk Mencetak Goal Lagi Kita Fokus Untuk Full Skill Sikil Aja Oke Tenang Kita Bulat Dari Belakang Umpan Kepada Honest Tenang Umpan Kepada Mappi Angkar Mappi Angkar Mappi Gila Ngajir Bener Si Mappi Langsung Di Halo Tenang Defense 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 Aduh Disini Drak Walsio Gameplay Agak Sedikit Anjir Ini Fix Ini Nge-lag Aduh Apakah Kita Bisa Aduh Anjir Tenang Tenang Bagus Aduh Nge-lag Banget Gila Gameplay Berat Gak Bisa Ditenang Anjir Berat Banget Gameplay Untung Udah Unggul 3-0 Ini Kalau Misal Drak Walsio Masih Kosong Kosong Atau Tim Lawan Lewat Serangan Lebih Cepat Apakah Bisa Untung Udah Unggul 3-0 Dan Menitnya Udah 75 Jadi Kita Cukup Main Tenang Kita Fokus Untuk Defense Oke Mencoba Drak Walsio Lewat Rumi 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 Umpan Kepada Mab Oke Chopson Placing Dan Yes Akhirnya Kita Bisa Mencetak Kul Yang Keempat Sehingga Skor Sementara 4-0 Unggul Drago Walsio Di Menit Akhir Baba Kedua Ini Gila Wancir Ini Jakaria Selain Pola Penyerahan Trak Walsio Udah Terlalu GG Secara Gameplay Lintengannya Ketat Banget Terutama Si Jakaria Ini Dari Tadi Motong Pergerakan Tim Lawan Dan Pengawal Ketat Ngeri Banget Nggak Dikasih Space Sama Sekali Gila Kartu Best Player Si Jakaria Ini Worth It Kollektor Kollektor Super Hidden Kemau Pun Dibuat Push Divisi Atau Turnamen Ini Pemain Kartu Paling Worth Diskuat Utama Kalian Oke Mencoba Tim Lawan Lewat Serang Balik Cepat Lewat Son Yomin Oke Bagus Serang Balik Bisa Ini Lagi Lagi Nge-lag Tenang Aduh Ini Fix Kita Untung Udah Bisa Menang 4-0 Oke Tenang Aduh Oke Tenang Oke Bagus Serang Balik Bisa Satu Lagi Bisa Ini Umpan Aduh Si Botak Koname Udah Memulai Tanda Braginya Bapak Kedua Oke Akhirnya Kita Bisa Membantai Tim Lawan Ini Dengan Skor 4-0 Lewat Gol Dari Si Bapeh 3 Gol Bapeh Dan Satu Gol Dari Si Lume Pada Intinya Ini Meskipun Jakaria Ratingnya 6 Wah Ini Gameplay Dari Jakaria Nutup Kawalan Ketatnya Bagus Dan Speed Nya Juga Ngajir Oke Itu Dia Untuk Review Gameplay Dari Jakaria Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe